Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Faraz akan mempraktekan tata cara mandi wajib setelah kita ikhtilam Yang pertama, kita harus membaca niat sebelum mandi wajib Bismillahirrohmanirrohim Nawaitul ghusla lirof'il hadafil akbari fardun lillahi ta'ala Artinya, aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah ta'ala Yang kedua, kita harus mencuci tangan sebanyak tiga kali Kita cuci kedua tangan tiga kali sampai bersih Kemudian kita mencuci kemaluan dengan tangan kiri Kemudian kita mencuci tangan kiri setelah kita mencuci kemaluan Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita berunduk layaknya kita sebelum solat Tapi, kita mencuci kakinya setelah mandi wajib Jadi hanya sampai mencuci telinga saja Seperti yang lain pada Kemudian kita mencuci tangan ketiga kali Al-Asgharifah Allah Ta'ala Setelah kita berwuduh Kita mencelukkan jari-jari kita ke dalam air Dan mengusapkannya ke kulit kepala Seperti ini Nah, kemudian kita menyelesaikan